Hai temen-temen ngoprek jumpa lagi dengan hobi ngoprek 75 kali ini saya masih membahas membahas putar redakable ya dan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan temen-temen ngoprek tentang estimasi bahan-bahan ya Apakah itu di sisi UNP di sisi ku maupun Hebel saya akan coba jelaskan sedikit ya kita turun saja ke bawah untuk mulai mengestimasi penghitungan dan keperluan biaya Oke teman-teman ngoprek eh kita akan mulai ini saya contohkan misalnya ada ruangan level ukurannya dua setengah kali hampir lima meter ya panjangnya hebernya dua setengah kemarin temen-temen ada yang menanyakan berapa perkiraan biaya atau materi yang dibutuhkan itu tidak termasuk eh fondasi ya fondasi dasar yang seperti ini termasuk cakar ayam ya karena kalau 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 ini kan mau gak konvensional corbeton biasa maupun memakai deckable itu kan sama saja ya keperluan jadi saya akan mengestimasi eh apa dak lantai 2 nya saja kalau itu fondasi silahkan Nah yang pertama untuk keperluan besi UNP yang pertama untuk besi UNP itu tidak menjadi hal wajib ya bagi teman-teman ya karena besi UNP ini kan sama dengan tahanan ya atau sama dengan bisa disebut ring baloknya untuk penahan besi siku ya Nah kalau teman-teman misalkan tidak mau pakai besi UNP teman-teman bisa memakai besi dakcor atau bukan dakcor ring balok cor ya Nah seperti ini teman-teman jadi untuk besi UNP sebenarnya bisa diganti dengan balok cor seperti ini sudah teman-teman mau silakan alternatif mau yang mana yang dipilih serta perhitungannya mana yang lebih murah gitu ya Jadi kalau teman-teman ingin pun menggunakan besi UNP seperti ini maka saya sudah menyampaikan bahwa jarak ideal besi UNP itu adalah 80-1 meter tapi karena saya juga menyesuaikan panjang atau lebar ruangan ya bahkan ada yang kurang lebih 120 cm atau 1,2 meter jaraknya Nah kalau ini ini saya untuk ukuran 5 meter kurang ini rata-rata 1 meter amin kurang karena kurang dari 5 meter ini jaraknya jadi untuk panjang ruangan 5 meter ini ada besi UNP 4 buah sini ini dipasang dengan jarak yang ideal kalau ini dan perlu diingat bahwa besi UNP ini kan panjangnya 6 meter sama dengan besi Siku ya jadi kebetulan ini ruangannya lebarnya 2,5 meter jadi bisa dibagi dua nih satu batang bisa dibagi dua sehingga untuk empat buah UNP ini yang dipasang cukup hanya dua batang yang dibeli jadi dibagi dua nah itu jadi kalau teman-teman misalkan lebarnya 5 meter ya panjang 10 meter maka untuk lebar lebar bentang UNP ini itu maksimal sebaiknya 3 meter di karena UNP nya panjang 6 meter maka titik panjang yang maksimal itu sebaiknya berada di 3 meter ada di tengah-tengah sehingga kekuatannya bisa cukup kalau misalkan lima meter lebarnya maka sebaiknya di dua setengah meter ya titik tengah teman-teman membuat tahanan ring balok di tengah sehingga nanti bisa menyangga di titik dua setengah meter jadi kalau bentangnya lima meter di tengah-tengahnya di dua setengah meternya itu ada tahanan ring balok untuk penahan supaya tidak tidak goyang gitu kekuatan lebih kuatlah kekuatannya otomatis berarti nanti akan ada yang terbuang satu meter ya bes UNP nya jadi teman-teman bisa berkreasi bisa disambung-sambung lagi asal sambungannya kuat lasannya kuat itu sisa sambungannya bisa dipergunakan kembali ya teman-teman jadi itu jadi tinggal dihitung sendiri kalau panjang 10 meter untuk lebar 5 meter yang minimal 9 batang UNP harganya silahkan searching di tempat masing-masing ya kalau di saya antara 390 sampai 400 ribu per batang meter itu untuk UNP jadi seperti itu ya perhitungannya kemudian untuk estimasi besi siku berapa kebutuhan besi misalkan untuk 5 x 10 meter untuk menghitungnya jadi saya contohkan disini nah disini kita estimasi untuk setiap lebar satu meter ya lebar satu meter karena lebar hebel itu 20 cm maka setiap satu meter akan ada lima buah hebel 5 x 2 x 10 ya 10 kita hitung ya ini contohnya ini dari dari ujung saja lah disini dari ujung sini 12345 nah berarti ini satu meter dari sini kesini satu meter berapa kebutuhan besi besi sikunya maka yang ujung yang ujung itu adalah satu besi sikunya karena yang nempel ke fondasi ini itu tidak tidak besi sikunya hanya satu aja yang menghadap kesini jadi kita hitung satu nah setiap ada eh pertemuan hebel maka besi siku akan ada dua jadi yang karena tadi kita hitung 12345 sampai sini dan maka kehitung di tengah satu 12344 x 28 nah yang disini kita anggap saja ini ujungnya satu meter ini satu ini satu berarti ada dua tadi yang tengah delapan sehingga total untuk satu meter lebar bangunan itu membutuhkan 10 batang besi siku ya nah untuk berapa meter kesini tinggal dihitung kembali berapa kebutuhannya untuk setiap meter atau setiap 20 cm setiap satu buah penambahan jadi untuk membuat rel itu kan kiri-kanan kiri-kanan seperti ini berarti ada dua ya nah seperti itu jadi tetapi ingat dengan panjang 6 meter berarti kalau panjang 10 meter kita setiap satu meter membutuhkan eh 10 batang dengan panjang 6 meter berarti nanti sisanya 4 meter itu harus harus memotong nanti ada sisa 2 meter sehingga kalau kita estimasikan misalkan 5 meter lebarnya 5 meter kali 10 berarti 50 buah untuk panjang 6 meter 50 buah untuk lebar 5 meter berarti ada memerlukan 50 buah besi siku untuk bentang panjang 6 meter nah untuk yang sisa 4 meternya berarti tinggal kita estimasikan kalau kita membeli 25 buah untuk sisanya itu bisa dipotong kembali jadi kurang lebih besi siku untuk yang lebar 5 meter panjang 10 meter itu kurang lebih 80 batang lah 80 batang karena yang sisanya bisa dipotong-potong bisa dipotong-potong ya dan disambung ya supaya tidak kita tidak membuang sisanya yang cukup panjang ya ada sisa 2 meteran kalau tadi 6 meter tambah sisa 4 meter berarti ada sisa 2 meteran dari misi siku yang bisa kita memanfaatkan untuk disambung oke saya kira ngerti ya mohon maaf kalau saya diulang-ulang jadi tambah pusing malah nah sedangkan untuk kebutuhan hebelnya sendiri ya itu cukup gampang karena kemarin juga saya sudah sampaikan teman-teman untuk menghitung hebel itu tinggal kita kalikan saja panjang kali lebar uangan kalau 5 kali 10 berarti 50 meter ya hebel kebutuhan hebel itu tiap 10 meter persegi ya diulangi setiap 10 meter persegi itu membutuhkan 1 meter kubik sehingga kalau 50 meter persegi hebel yang dibutuhkan kemudian adalah 5 meter kubik ya jadi simpel simpel itu untuk harga silahkan tinggal disesuaikan di searching dengan harga setempat ya jadi itu jadi gambarannya eh yang tadi kalau 5 kali 10 menggunakan full besi WNP untuk pertahanannya di memerlukan 9 buah kemudian besi siku nya kurang lebih 80-an 75-80 tergantung kita nanti memodifikasi tukang lasnya kemudian untuk hebelnya sendiri 5 meter kubik ditambah untuk biaya las tukang las ini biasanya borongan kurang lebih lah kalau 5 kali 10 sekitar 3 juta lah 3 juta rupiah ya untuk pengelasannya Oke jadi saya kira itu ya gambarnya estimasi untuk kebutuhan bahan terutama hebel besi siku dan kita juga besi UNP ya oke teman-teman saya kira itu saja ya update saya kali ini tentang daukebel mudah-mudahan bermanfaat hai hai hai